1. Perhatikan gambar saraf pusat berikut Bagian yang ditunjukkan adalah cerebelum atau otak kecil Apabila bagian ini mengalami kerusakan, tubuh akan mengalami gangguan pada proses A. Pendengaran, D. Keseimbangan, C. Pengaturan suhu tubuh, D. Penglihatan, E. Pernapasan Jawaban yang benar adalah B 2. Perhatikan gambar di bawah ini Bila seseorang mendapat benturan atau pukulan di bagian belakang kepala dan terjadi kerusakan pada bagian X Orang tersebut kemungkinan akan mengalami gangguan A. Pendengaran, D. Penglihatan, C. Penciuman, D. Pernapasan, E. Kecerdasan Jawaban yang benar adalah B 3. Uji refleks sering dilakukan dengan cara memukulkan benda lunak secara tiba-tiba ke bagian bawah tempurung lutut Sehingga secara tidak sadar tungkai bawah penderita bergerak ke arah depan Gerakan tersebut melibatkan busur refleks yang dimulai dari lutut dan kemudian diteruskan ke A. Sensoris sum-sum tulang belakang motoris kaki B. Motoris sum-sum tulang belakang sensoris kaki C. Sensoris motoris sum-sum tulang belakang kaki D. Motoris sensoris sum-sum tulang belakang kaki E. Sensoris motoris kaki Jawaban yang benar adalah C 4. Perhatikan lengkung refleks berikut Fungsi pada bagian yang bertanda X adalah A. Menerima rangsangan luar B. Membawa rangsang ke sistem saraf pusat C. Tempat terjadinya konduksi dari rangsang D. Mengirim rangsang dari otak E. Bagian yang berfungsi untuk merespon rangsang Jawaban yang benar adalah C 5. Pasangan yang tepat antara hormon dan gangguan kesehatan Akibat kelebihan atau kekurangan hormon tersebut adalah A. Insulin diabetes insipidus B. Adrenalin morbus basedui C. Tiroxin diabetes melitus D. Paratoromon osteoporosis E. Calcitonin akromegali Jawaban yang benar adalah C 6. Progesteron merupakan salah satu hormon yang dihasilkan oleh folikel de Graaf dalam ovarium Hormon ini memiliki peran bagi manusia yaitu A. Mendukung munculnya tanda-tanda sekunder pada wanita B. Mempertebal dinding rahim C. Mengatur kontraksi dinding rahim saat persalinan D. Mengatur pertumbuhan tubuh E. Mengatur pengeluaran asi Jawaban yang benar adalah B 7. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan beberapa hormon Antara lain hormon somatotropik yang berfungsi A. Mempengaruhi kelenjar susu B. Meningkatkan denyut jantung C. Mengatur pertumbuhan D. Mengubah gula menjadi glikogen E. Mengurah glikogen menjadi gula Jawaban yang benar adalah C 8. Perhatikan gambar berikut Bagian mata yang berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata Ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4, E5 Jawaban yang benar adalah C 9. Perhatikan gambar di bawah ini Bagian X di atas berfungsi mengecap rasa A. Manis B. Pahit C. Asin D. Asam E. Pedas Jawaban yang benar adalah B 10. Perhatikan gambar berikut Fungsi dari X pada gambar bagian telinga adalah Jawaban yang benar adalah E Terima kasih telah menonton!